Pemirsa tergabung dalam Desa Wisata Pekunden Kabupaten Banyumas, Umah Batik berhasil menciptakan motif batik baru yang eleganan indah, khas Desa Pekunden bernama Batik Kundimas. Batik merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia yang keberadaannya harus selalu dilestarikan. Umah Batik yang berlokasi di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu sentra pengrajin batik sekaligus wisata edukasi bagi wisatawan yang ingin belajar membatik. Ada beberapa jenis batik yang dibuat oleh Umah Batik diantaranya batik tulis, batik cap, jumputan, kombinasi semak jumputan dan ekoplin, dari berbagai jenis batik tersebut yang paling mahal yakni batik tulis. Keragaman batik mulai dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia memiliki motif dan ciri khas masing-masing dengan filosofi dan makna tertentu dari setiap goresan motif batik itu sendiri. Seperti Batik Kundimas khas Pekunden yang berhasil diciptakan oleh Umah Batik. Menurut Resmiati, Ketua Pengelola Umah Batik mengatakan diciptakannya Batik Kundimas ini berasal dari sejarah tempo dulu di mana desa Pekunden kala itu lokasinya berada di tepi sungai Serayu merupakan sentra pengrajin gerabah berbahan baku tanah liat. Kondisi inilah yang menginspirasi terciptanya Batik Kundimas. Banyumasan ada, campuran ada. Terus kita karena ada jasa wisata, kita bikin ciri khas buat Pekunden, khusus Pekunden. Namanya Kundimas. Kundimas. Kundi. Kundimas. Kundimas. Itu karena ceritanya gini, di sini, di Pekunden sini dulu, di pinggiran sungai Serayu, itu tempatnya buat bikin gerabah dari tanah liat. Ini Kundian namanya ya. Terus jadi kita ngambil nama Pekunden jadi Kundimas untuk batiknya. Motif Batik Kundimas terdiri dari gambar gerabah terbuat dari tanah liat bermakna tempat pengrajin gerabah dari tanah liat. Sepasang sayap yang menempel di kendi bermakna Batik Kundimas akan mengangkat perekonomian masyarakat desa Pekunden. Untehan padi bermakna kemakmuran, bunga melati yang sudah mekar bermakna desa Pekunden akan harum, saru bunga melati berbagai tumbuhan bermakna kesuburan tanah Pekunden. Para pengrajin ini berharap Batik Kundimas ini mampu mewarnai keragaman motif batik di Banyumas sehingga mampu menjadi ikon batik Pekunden. Dengan makin dikenalnya motif Kundimas, diharapkan kesejahteraan pengrajin batik juga meningkat. Dari Banyumas, Arinu Pro Banyumas, TV melaporkan.